Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Di permainan kali ini sangat spesial teman-teman Jadi pastikan simak dari awal sampai akhir sehingga anda tidak ketinggalan Step by step pola permainan ini Kita akan membahas cukup mendalam Dan ini khusus merayakan hari ulang tahun Fisyanan yang ke-52 Yaitu pecatur India yang lahir pada 11 Desember 1969 Beliau merupakan pecatur terhormat dan juga salah satu legenda catur Lima kali juara dunia teman-teman Dan disini saya akan menunjukkan kepada anda Salah satu permainan terbaik beliau atau disebut juga permainan immortal abadi dari Fisyanan Yaitu saat menghadapi Super Grandmaster nomor 3 saat itu Levon Aronian Ini pada event Tata Steelmaster teman-teman Dan untuk itu stay tune di catur talk Indonesia Biar teman-teman disini Levon Aronian putih memulai langkah dengan peon ke D4 Dibalas Fisyanan D5 Peon ke C4 Dan peon ke C6 Pertahanan Slav Kuda ke F3 Kuda ke F6 Kuda ke C3 Dan E6 Sehingga bertransformasi menjadi semi Slav Peon ke E3 saat ini juga mengaktifkan gajah ke depan Kuda B ke D7 Gajah ke D3 dimainkan Mempersiapkan rokade Peon memukul peon saat ini Inilah yang ditunggu oleh hitam Dimana setelah gajah memukul kembali Dan kita lihat Ada sedikit tempo ya Dimana gajah berpindah Memukul peon Dan inilah yang dimanfaatkan oleh hitam B5 saat ini mengusir gajah Gajah mundur ke D3 Dan gajah ke D6 Juga mempersiapkan rokade Juga menantang peon yang ada di H2 ke depan Apabila putih juga rokade Dan disini putih rokade Begitupun dengan hitam Dan menteri ke C2 saat ini Yaitu menambah tekanan Sewaktu-waktu terhadap peon ke depan Mungkin dibantu oleh kuda Gajah ke B7 dimainkan Yaitu dengan rencana Mungkin mensupport peon ke depan Membawa benteng aktif Dan gajah ini Menjadi monster di masa depan Peon ke A3 dilanjutkan Mencegah peon advance ke depan Maka benteng ke C8 Kuda ke G5 saat ini Mengancam peon Dan disini teman-teman Apa yang dilakukan oleh World Champion saat itu Visiona Dan ia memperhitungkan semuanya Teman-teman Dimainkan dengan C5 Sebelumnya Bagaimana dengan H6 Mengapa tidak dipilih Maka kuda dapat G4 Menawarkan pertukaran kuda Dan juga mengancam gajah Gajah ke B8 Dan ini pun Tentunya Masih biasa saja Oke Dan bagaimana jika Di dalam posisi ini Gajah Memukul pion H2 sekak Terlihat menarik ya Dimana raja menerima Dengan harapan taktik Seperti ini Kuda ke G4 sekak Dimana juga membuka ruang Raja ke G1 Maka menteri memukul kuda Oke teman-teman Dan disini juga Masih cukup advance Inilah Saya akan menunjukkan kepada anda Bagaimana Super Grandmaster Mengkalkulasi F3 adalah Opsi terbaik Saat ini Dimana kuda Akan ke F6 kembali Karena apabila Teman-teman dicoba Lihat Gajah memukul pion Sekak saat ini Maka jelas Raja akan berpindah Ke H8 Lihat Disini Ada tempo Kedepan menjebak Gajah Sehingga apa Tempo yang dimainkan oleh putih Akan diambil oleh hitam Gajah kembali Maka menteri Ke H4 Ancaman Sekak mat Oke Benteng ke D1 Membuka ruang Kedepan bagi raja Untuk kabur Menteri Ke H2 Sekak Raja ke F1 Menteri Ke H1 Sekak Raja ke E2 Menteri memukul pion G2 Dimana ke depan Ancaman sekak mat Memukul pion Bukan Benteng ke F1 Mensupport pion Kuda ke H2 Lihat teman-teman Mengancam ke depan Mungkin juga Memajukan pion Membawa gajah aktif Benteng ke D1 Menyelamatkan diri Maka F5 Pertama ialah Mencegah Ada threat ke depan Yang kedua Mungkin mensupport pion Kedepan Lalu Ancaman yang cukup berbahaya Dan jelas Disini hitam Sangat ungu Untuk itulah teman-teman Kita kembali Di posisi ini Dimainkan dengan Pion ke C5 Dan Levon Aronian Setelah memperhitungkan Ia kuda Memukul pion Dan coba Kita bahas teman-teman Bagaimana Jika gajah Yang memukul pion Sekak Ini juga Salah satu opsi Yang cukup menarik Tetapi mungkin Levon Aronian Memperhitungkan Seperti ini Raja ke H8 Sehingga dapat Kedepan menjebak gajah Gajah mundur Disini ada Menteri Memukul pion H2 Sekak Raja menerima Kuda ke G4 Sekak Membuka juga Ruang Bagai menteri Oke teman-teman Sehingga untuk itulah Aktifnya menteri Disini Dan perwira ini Membuat Levon Aronian Tidak gajah Yang memukul pion Tetapi Dengan kuda Teman-teman Dimana ada Tread juga Kedepan Mengancam Benteng Dan sekarang Apa yang dilakukan Visianan Ia mencoba Sesuatu yang berbeda Dia tidak menyelamatkan Benteng Tetapi dengan Kuda ke G4 Dan ini langkah Yang cukup menarik Teman-teman Kita akan melihat Bagaimana murninya Permainan ini Bagaimana juga Imajinasi Dari masing-masing pemain Tetapi cukup mendalam Kita akan melihat Deposi ini Bagaimana dalamnya Kalkulasi Teman-teman Dimana Dalam catur Setiap langkah Mempunyai Balasan beribu langkah Bagaimana jika Kuda memukul Kuda saat ini Maka gajah Memukul kuda Sekak Raja ke halapan Gajah ke empat Menawarkan gajah Menteri memukul kembali Dan ini cukup aktif Teman-teman Dan bagaimana Jika di posisi ini Salah satu juga Yang direkomendasikan Komputer Yaitu dengan C4 Dan ini tidak Dipilih oleh Anang Karena Setelah Kuda memukul Kuda Tempo sekak Kuda memukul kembali Memang gajah K2 cukup pasif Dan ini juga cukup aktif Dan ini yang direkomendasikan Komputer Tetapi kita akan melihat Teman-teman Satu lagi saya akan Menunjukkan kepada anda Yaitu dengan gajah Memukul Pion H2 sekak Sekak saat ini Bagaimana dengan pilihan ini Maka Raja menerima Dengan harapan Kuda KG4 sekak Dan memang cukup fatal Teman-teman Apa yang harus kita lakukan Apabila anda Memainkan Raja KG1 Ini blunder Mengapa demikian Menteri KG4 Tiada yang bisa Menjegah Sekak mat ini Benteng KG1 Menteri KG2 Sekak Raja KF1 Kita ingat Ada gajah disini Teman-teman Sehingga Menteri Memukul Pion sekak Raja KG1 Menteri KG1 Sekak Lihat Raja berpindah Sekak mat Gajah menutup Kuda KG2 Ancaman ke depan Menteri KG2 Gajah KF3 Lihat posisi ini Betul-betul Kaku Posisi Dari putih Oke teman-teman Sehingga Di dalam posisi ini Mengapa juga Opsi ini Tidak dipilih Yaitu Ada opsi Tunggulan Bagi putih Ia tidak akan KG1 Masalahnya Yaitu Dengan KG3 Teman-teman Yaitu Mengontrol Betak ini Dari kuda Juga Betak ini Dikontrol oleh Raja Inilah yang Sudah bagaimana Super Grandmaster Memperhitungkan Kita kembali Untuk itulah Teman-teman Dari semua opsi Tadi Visionan memutuskan Untuk Kuda KG4 Dan sekarang Apa yang harus Dilakukan oleh Levon Aronian Yang memainkan F4 Teman-teman Tujuannya Saya akan menjelaskan Kepada Anda Yaitu Mencegah Diagonal ini Mengapa penting Sebentar Saya akan tunjukkan Kepada Anda Apabila Kuda memukul Benteng saat ini Terlihat Unggul kualitas Maka Gajah memukul Pion Skak Lihat Raja Keh1 Muntri Keh4 Ancaman Skak Tak bisa Dijegah Oke teman-teman Pion Sedang Dipin Sehingga Ada open Skak Kedepan Dan Skak Tidak Bisa Dijegah Yang kedua Bagaimana Jika dengan Opsi H3 Maka Gajah Tetap Keh2 Skak Raja Keh1 Muntri Keh4 Ini tetap Yang terjadi Teman-teman Kita lihat Akan dipukul Pion ini Karena apa Pion ini Sedang dipin Oke Salah satu Opsi mungkin Dengan memasukkan Pion Tetapi ini Tidak akan Bekerja Teman-teman Dan apabila Pion memukul Kuda Maka jelas Gajah Dijegah Open Skak Raja Melangkah Maka Muntri Keh2 Skak Luar biasa Teman-teman Dan lagi-lagi Bagaimana Jika Levon Aronian Tidak memilih Opsi Dengan G3 Yaitu Dengan jelas Menghalangi Kedepan Dan bagaimana Grandmaster Menanggapi Hal ini Maka Akan dibalas Dengan Muntri Keh4 Jelas Ini salah Walaupun Memang Terlihat Ancaman Skak Dimana Apabila Di dalam posisi Pion Langsung Memukul Muntri Maka Jelas Gajah Memukul Pion Skak Ini terjadi Bagi pemula Tetapi Bagi Grandmaster Ia tentunya Tentunya Akan Melangkah F3 Selain Mengusir Kuda Juga Membuka Akses Muntri Melindungi Pion Dan Untuk Itulah Disini Justru Kebalikan Bahwa Budi Lebih Tetapi Tetapi Tentunya Ini Akan Lemah Karena Tidak Akan Dimanas Dengan Muntri Teman Teman Tetapi Apa Langkah Hitam Yaitu Dengan Kuda Memukul Pion H2 Dan Disini Mengancam Benteng Dengan Ide Bahwa Apabila Raja Memukul Kuda Maka Muntri Melakukan Skak Lihat Bahwa Pion Ini Sedang Dipin Raja Berpindah KG1 Muntri KH1 Dan Skak Mak Disuput Oleh Gajah Luar Biasa Teman Teman Dan Jika Di dalam Posisi Ini Diketahui Hal Tersebut Dengan Benteng KD1 Menyelamatkan Diri Maka Kuda KF3 Skak Lihat Kemana Raja Melangkah Raja Dabal Skak Muntri Akan Hilang Apabila Raja KF1 Maka Pion Akan Memukul Pion Terlebih dahulu Membuka File C Aktif Benteng Pion Memukul Kembali Kuda Memukul Pion Mengancam Muntri Juga Membuka Diagonal Ini Oke Muntri KB1 Maka Gajah KF3 Mengancam Benteng Benteng KI1 Benteng KC5 Dan Kita Lihat Posisi Dari Putih Cukup Juksuang Main Dan Disini Cukup Aktif Kedepan Ancaman Skak Mat Luar Biasa Teman Teman Untuk Itulah Dari Semua Opsi Tersebut Kita Kembali Sehingga Disini Lefon Aronian F4 Dan Inilah Opsi Yang Memang Lebih Baik Lagi Lagi Anan Memainkan Dengan Terlebih dahulu Pion Memukul Pion Pion Memukul Kembali Dan Saat Ini Apa Ide Dan Bagaimana Kelanjutan Permanen Ini Visianan Memainkan Dengan Gajah Kecil 5 Lihat Langkah Ini Wow Mengorbankan Gajah Sebelumnya Jika Langsung Kita Berpikir Dengan Montri G4 Ancaman Skak Mat Kedepan Maka Ada H3 Maka Bagaimana Dengan Kuda Ini Kuda Kf6 Mencoba Juga Apabila Diterima Kuda Akan Memukul Kembali Ancaman Cukup Berbahaya Maka Tentunya Kuda Akan Memukul Kuda Tempos Kuda Memukul Kembali Dan Montri Kf2 Menawarkan Dan Ini Pun Kembali Sebanding Untuk Itulah Anan Mencoba Sesuatu Yang Lebih Kompleks Yang Memainkan Dengan Gajah Kc5 Inilah Yang Membuat Permanen Ini Istimewa Dan Apa Yang Harus Dilakukan Disini Kembali Lagi Dibalas Dengan Gajah K2 Mengancam Kuda Ini Cukup Penting Mengapa Levan Aronian Top 3 Ingat Levan Aronian Adalah Pemain Kuat Waktu Itu Sebelumnya Dia berpikir Seperti ini Apabila Pion Memukul Gajah Maka Kuda Memukul Pion Gajah Juga Terserang Oke Apa Yang Harus Dilakukan Kuda Memukul Benteng Maka Jelas Kuda Memukul Gajah Lihat Ancaman Kedepan Teman Teman Ini Tidak Bisa Semperangan Untuk Putih H3 Misalkan Mengusir Kuda Maka Menteri Kedepan Skak Raja Kihah 1 Kuda Kf2 Skak Lihat Apabila Raja Kegi 1 Kembali Maka Kuda K4 Open Skak Raja Kihah 1 Kuda K3 Skak Mat Luar Biasa Teman Teman Dan Apabila Di dalam Positing Tentunya Harus Dikasih Benteng Ini Maka Jelas Kuda Memukul Kembali Skak Apabila Tentunya Salah Melangkah Ada Discover Skak Cukup Berbahaya Raja Kihah 2 Maka Jelas Raja Memukul Kuda Kita Lihat Disini Memang Secara Perwira Masih Sebanding Tetapi Lihat Perwira Putih Cukup Tidak Berkembang Untuk Itulah Kita Kembali Lagi Kita Lihat Lebih Dalam Teman Teman Bagaimana Jika Di posisi Kuda Kihah 7 Mencoba Menyelamatkan Diri Maka Menteri Kihah 4 Raja Kihah 1 Ada Kuda Kihah 2 Raja Kihah Kuda Kihah 3 Lihat Teman Teman Pion Ini Belum Dibuka Ini Double Raja Kihah 1 Menteri Kihah 1 Sudah Kita Tahu Pola Skak Mat Benteng Menerima Maka Kuda Kihah 2 Menteri Menerima Kuda Memukul Menteri Skak Mat Luar Biasa Teman Dan Saya Menunjukkan Lagi-Lagi Yang Cukup Menarik Bagaimana Ide Brilian Dari Permanaian Ini Kita Kembali Dan Bagaimana Bang Mungkin Anda Berpikir Dengan Saat Ini Benteng Kihah 1 Mensuput Gajah Maka Menteri Kihah 4 Skak Oke Kita Lihat Salah Melangkah Kuda Hilang Tempo Skak Raja Kihah 1 Kuda Kihah 2 Skak Oke Disini Benteng Akan Hilang Menteri Memukul Maka Menteri Juga Memukul Menteri Raja Kihah 1 Maka Tetap Kuda Kihah 3 Skak Raja Kihah 1 Kuda Memukul Gajah Saat Ini Tentunya Seperti Sebelumnya Cukup Berbahaya Teman Teman Kita Lihat Bahwa Pion Ini Sedang Dipin Kita Harus Ingat Bahwa Gajah Ini Masih Ada Dan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Putih Kuda Memukul Benteng Maka Jelas Menteri Kihah 1 Skak Benteng Menerima Kuda Kihah 2 Skak Maka Akan Terjadi Paksaan Smodermade Untuk Itulah Teman Teman Kita Kembali Sehingga Dari Analisa Sebelumnya Sudah Kita Lihat Bahwa Memukul Pion Juga Terjadi Hal Yang Cukup Menyeramkan Untuk Itulah Levon Arun Yang Memutuskan Gajah K2 Mencoba Mengancam Kuda Ini Dan Lagi Lagi Teman Teman Coba Kira Kira Anda Berpikir Sejenak Ini Sangat Luar Biasa Apa Kira Kira Yang Dimainkan Oleh Visianan Waktu Itu Bagaimana Teman Tema Ia Ia Bermain Seperti Mikhail Tal Yaitu Dengan Kuda K5 Lihat Teman Teman Langkah Ini Gajah Terancam Kuda Terancam Dia Memberikan Satu Perwira Lagi Seperti Ucapan Mikhail Tal Jika Dua Perwira Anda Diancam Berikan Satu Lagi Karena Apa Lawan Kita Hanya Punya Satu Kali Kecepatan Untuk Melangkah Dia Hanya Bisa Mengambil Satu Perwira Luar Biasa Teman Teman Dan Sebelumnya Sangat Dalam Langkah Ini Apabila Ada Yang Berpikir Sebelumnya Dengan Gajah Memukul Pion Sekat Ya Ini Juga Bisa Raja Kihas Satu Tetapi Begitu Sederhana Kuda Kf2 Sekat Tentunya Benteng Menerima Gajah Memukul Kembali Maka Kuda Juga Memukul Benteng Kuda Memukul Kuda Dan Kita Lihat Ini Pun Masih Cukup Sebanding Untuk Itulah Anan Tidak Menginginkan Posisi Seperti Ini Ia Lebih Agresif Kuda K5 Sekarang Kita Tarik Nafas Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Putih Dan Dari Sekian Banyak Pertimbangan Levon Aronian Memainkan Dengan Gajah Memukul Kuda Sebelumnya Teman Teman Coba Kita Bahas Kembali Bagaimana Jika Pion Memukul Kuda Saat Ini Maka Bisa Dilanjutkan Dengan Menteri Memukul Pion D4 Sekak Lihat Raja G-H1 Menteri G-G-1 Sekak Mengorbankan Dan Kuda G-F2 Sekak Oke Teman Teman Untuk Itulah Tidak Dipukul Kuda Bagaimana Jika Di posisi Ini Dicoba Dengan H3 Mengusir Kuda Maka Gajah Memukul Pion Sekak Raja G-H1 Menteri G-H4 Kita Lihat Teman Teman Disini Akan Memukul Pion Kedepan Dimana Pion Ini Sedang Dipit Maka Ada F5 Terlebih dahulu Langkah Kunci Menghentikan Ada Kedepan Untuk Menawarkan Pertukaran Menteri Karena Tempo Sekak Oke Dan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Putih Saat Ini Kita Lihat Posisi Begitu Kompleks Pion Memukul Kuda Saat Ini Maka Kuda Ke F2 Sekak Raja G-H2 Gajah Memukul Pion Sekak Raja G-G1 Menteri G-G3 Ancaman Sekak Mata Bisa Dicegah Apabila Benteng Memukul Kuda Maka Jelas Menteri G-H2 Sekak Raja F1 Menteri G-H1 Sekak Apabila Di dalam Posisi Seperti Ini Gajah F3 Melindungi Juga Pion Maka Ada Kuda G-4 Kita Lihat Teman Teman Disini Kedepan Ancaman Sekak Oke Cukup Penting Dan Disini Juga Mengepin Bahwa Ini Serang Dipin Sehingga Kuda Tidak Bisa Memukul Kuda Bagaimana Jika Saat Ini Gajah Yang Memukul Kuda Maka Jelas Menteri G-H2 Sekak Raja Ke F2 Pion Memukul Pion Open Sekak Salah Melangkah Dimakan Saja Pion Menteri Akan Hilang Raja Ke I1 Maka Gajah K-3 Sekak Raja Ke D1 Benteng Memukul Benteng Sekak Raja Ke Ke I2 Menteri Memukul Pion Sekak Raja Ke I3 Ke Jak Ke F4 Sekak Raja Ke D4 Benteng Ke C4 Sekak Mat Luar biasa Teman-teman Dan bagaimana Jika Di dalam Poch ini Kita Kembali Kita Akan Melihat Teman-teman Benteng Ke D1 Membuka Ruang Bagi Raja Maka Menteri Ke H2 Sekak Raja Ke F1 Dan Disini Langkah Spektakuler Gajah Memukul Kuda Terlebih dahulu Kita Lihat Disini Ada Open Kedepan Sehingga Pion Menerima Benteng Memukul Pion Mengancam Menteri Menteri Salah Melangkah Maka Sekak Mat Kemana Menteri Melangkah Menteri KB2 Maka Benteng Memukul Gajah Sekak Kuda Memukul Benteng Maka Menteri KH1 Sekak Lihat Bila Salah Melangkah Maka Jelas Menteri Hilang Kedepan Kuda KG1 Menutup Maka Kuda KG3 Sekak Lihat Teman Teman Disini Berpindah Ini Juga Akan Dimakan Karena Kita Lihat Ada Gajah Raja KG1 Maka Menteri Memukul Kuda Sekak Raja KD2 Menteri KF2 Sekak Raja KG3 Menteri KG5 Sekak Bila Salah Melangkah Langsung Sekak Mat Raja KD2 Benteng KD8 Sekak Benteng Akan Hilang Bahkan Tentunya Menteri Menutup Sekak Luar Biasa Teman Teman Lihatlah Bagaimana Kompleksnya Permanaan Ini Dan Bagaimana Kalkulasi Dan Imajinasi Dari Para Gron Master Ini Kita Kembali Di Posisi Ini Kita Sudah Bahas Sebelumnya Pion Menerima Kuda Pion KH3 Dan Saat Ini Bagaimana Jika Pion D Memukul Gajah Maka Menteri KD4 Sekak Maka Disini Hitam Tidak Membutuhkan Gajah Raja KH1 Maka Kuda KF2 Sekak Lihat teman Teman Disini Benteng Wajib Menerima Apabila Raja KG1 Maka Jelas Kuda KH3 Dabal Sekak Raja KH1 Menteri KG1 Sekak Maka Kita Lihat Sekak Mat Jepit Dimana Gajah Sudah Menghalangi Oke Dan Apabila Juga Di Dalam Posisi Ini Tetap Akan Sekak Mat Walaupun Benteng Menerima Karena Menteri Memukul Benteng Ancaman Sekak Mat Disini Bagaimana Mencegahnya Gajah KF3 Maka Jelas Menteri KF1 Dan Ini Sekak Mat Luar Biasa Teman Teman Sehingga Untuk Itulah Dari Semua Opsi Itu Dipilih Lefon Aronian Kita Kembali Sehingga Lefon Aronian Memutuskan Dengan Gajah Memukul Kuda Dan Dilanjutkan Dengan Gajah Memukul Pion Sekak Raja KF1 Lalu Kuda Memukul Gajah Lihat Teman Teman Posisi Ini Dan Lefon Aronian Melanjutkan Dengan Kuda Memukul Benteng Saat Ini Dengan Harapan Mengembalikan Kualitas Dan Apa Opsi Yang Harus Dilakukan Oleh Hitam Ini Cukup Penting Ini Salah Satu Momen Penting Teman Teman Dan Vision Memainkan Dengan F5 Dan Ini Satu Satunya Langkah Kemenangan Kita Lihat Bagaimana Kalkulasi Imajinasi Dari Pemain Ini Sebelumnya Teman Teman Jika Kita Berpikir Dengan Raja Langsung Memukul Kuda Maka Menteri KH7 Lihat Apabila Raja Melangkah Maka Kuda Akan Hilang Kedepan Apabila Tidak Melangkah Maka Akan Ditukarkan Menteri Serangan Akan Berhenti Dan Apabila Di Dalam Posisi Ini Menteri KH4 Mencoba Ancaman Skakmat Kedepan Masalahnya Ada Menteri KH7 Skak Memaksa Pertukaran Menteri Disupport Oleh Kuda Sehingga Pertukaran Terjadi Dan Ini Kembali Sebanding Teman Teman Untuk Itulah Dari Semua Opsi Ini Dipilih Satu Satunya Langkah Kemenangannya F5 Yaitu Dengan Jelas Langsung Memotong Atau Menghalangi Akses Menteri Kedepan Untuk Membantu Permainan Kuda G6 Saat Ini Mencoba Juga Mengontrol Betak Ini Sebelumnya Bagaimana Jika Kuda Memukul Pion Dengan Harapan Mengancam Menteri Juga Mengancam Gajah Maka Menteri Akan KH4 Ancaman Skakmat Tak Bisa Dicegah Pion KH3 Tidak Mungkin Kita Harus Ingat Bahwa Pion Ini Sedang Dipin Sehingga Menteri Memukul Pion Dan Ini Skakmat Luar Biasa Untuk H3 Masih Dicoba Oleh Lefon Aronia Bagaimana Jika Saat Ini Kuda Ke I5 Mencoba Mengamankan Dan Menawarkan Terlihat Natural Bukan Tetapi Apa Yang Harus Dilakukan Teman Teman Apabila Gajah Memukul Kuda Saat Ini Jelas Ini Sebuah Kesalahan Karena Apa Pion Memukul Kembali Menteri KH4 Tidak Lagi Bekerja Karena Apa Teman Teman Dengan Bergeraknya Pion Ini Membuka Akses Bagi Gajah Sehingga Melindungi Pion Dan Cokop Aman Tetapi Andaikan Hal Ini Terjadi Visian Lagi Lagi Punya Kalkulasi Sendiri Yaitu Dengan Kuda Memukul Pion Lihat Mengancam Penting Karena Pembilar Raja Memukul Kuda Menteri KH4 Skagmat Untuk Itulah Teman Teman Lefon Aronian Masih Mencoba Dengan H3 Sehingga Menteri Memukul Kuda Tidak Mungkin Pion Langsung Memukul Kuda Karena Skagmat Kita harus Ingat Disini Masih Dicoba Dengan Menteri KE2 Yaitu Mengancam Pion Juga Kedepan Mungkin Mengancam Kuda Tetapi Sebelumnya Teman Teman Mungkin Anda Berpikir Mengapa Tidak Langsung Menteri KE3 Aja Melindungi Pion Maka Jelas Kuda Dapat KE3 Teman Teman Ini Cukup Penting Karena Menghalangi Dan Juga Membuka Akses Menteri Skagmat Sehingga Benteng KG1 Disini Dapat Benteng Memukul Kuda Mengancam Oke Sehingga Setelah Pion Menerima Menteri KG3 Ancaman Skagmat Kedepan Untuk Itulah Teman Teman Kita Kembali Dimana Levon Aronian Langsung Terlebih dahulu Menteri KE2 Dilanjutkan Dengan Menteri KE5 Teman Teman Menteri KG3 Saat Ini Menteri Memukul Pion Skagmat Maka Raja KE7 Dan Tidak Ada Lagi Tempo Skagmat Kedepan Skagmat Kuda KD5 Mencoba Menghalangi Maka Jelas Benteng KD8 Kuda KE3 Coba Kedepan Juga Mengotrol Maka Kita Harus Ingat Bahwa Ini Sedang Diping Sehingga Menteri Memukul Pion Skagmat Raja KE1 Menteri Memukul Pion Skagmat Oke Teman Luar Biasa Dan Masih Dicoba Luar Biasa Partai Menteri KD3 Yaitu Dengan Jelas Melindungi Pion Ini Dan Anda Pause Video Ini Apa Langkah Eksekusi Fisianan Yang Membuat Levon Aronian Menyerah Di Posisi Seperti Ini Bagaimana Teman Teman Ya Langkah Itulah Dengan Gejah KE3 Luar Biasa Dan Inilah Yang Menjadikan Partai Ini Partai Immortal Atau Abadi Dari Fisianan Dengan Jelas Simple Menghalanginya Apabila Menteri Memukul Gejah Maka Menteri Pertukaran Kualitas Apabila Dicoba Dengan Gejah Memukul Gejah Maka Jelas Menteri Memukul Pion Skagmat Raja Berpindah Menteri Memukul Pion G2 Skagmat Dan Satu Lagi Bagaimana Bang Jika Deposi Ini Benteng Ke F3 Maka Gajah Memukul BNT Pion Memukul Kembali Menteri Memukul Pion Skagmat Luar Biasa Bagaimana Permana Ini Dan Perlu Kita Tahu Bahwa Fisianan Adalah Miniatur Catur India Dia Adalah Grandmaster Pertama India Dan Semenjak Eranya India Melahirkan Pecatur Kuat Sangat Banyak Menginspirasi Orang Untuk Bermain Catur Sehingga Saat Ini India Menjadi Pecatur Negara Nomor Dua Yang Paling Banyak Grandmaster Dan Juga Terhebat Dan Salah Satunya Penerus Perlu Anda Cek Yaitu Dengan Pragnan Anda Calon Penerus Anam Dan Sebelum Kita Mengakhiri Saya Kembali Menunjukkan Kepada Anda Tanpa Analisa Bagaimana Permanaan Ini Perlu Diketahui Permanaan Ini Hanyalah 23 Langkah Pada Klasik Teman Teman Mari Kita Saksika 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 Dan setelah langkah ini, Levon Arunian menyerah. Luar biasa bukan? Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita dan juga kita doakan semoga dari Indonesia ke depan ada juga pelopor yang dapat membawa catur ke tingkat internasional. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!